selengkapnya di Bebe Oto Channel don't forget to subscribe oke teman-teman di belakang saya ini adalah Mercedes-Benz OF917 ini merupakan medium bus dari casis Mercedes-Benz yang biasa dikenal Big Benz nah ini adalah karapan karoseri Adiputro dan disini di base diubah mobil ini yang tadinya 29 seat menjadi hanya 10 seat nah ini merupakan ubahan yang cukup ekstrim dan cukup luxury dan buat teman-teman yang mungkin belum nonton video part pertama silahkan tonton ada videonya disini dan teman-teman bisa follow juga akun Instagram Bebe Oto Channel dan juga subscribe supaya tidak ketinggalan video-video sebelumnya dan mungkin yang akan datang lebih keren dan teman-teman harus subscribe nah sekilas teman-teman bisa lihat bahwa ini merupakan medium bus dengan panjang 10 meter dan tinggi yang cukup proper 2,9 ini ideal sekali untuk dirubah menjadi motor home dan teman-teman bisa simak ya nanti di dalam seperti apa luxury-nya dengan ubahan jog kulit yang begitu mewah dengan model ottoman seat dan juga yang pastinya bisa dirubah menjadi tempat tidur di dalamnya nah teman-teman penasaran berapa harganya nah kita akan ulas di video kali ini khusus kira-kira berapa harga chasisnya berapa harga karoserinya dan kira-kira berapa harga ubahannya tapi yang pasti teman-teman kalau mau lebih detail bisa tanya langsung ke Baze ada nomor teleponnya di kolom deskripsi dan juga alamat Baze ada disini karena banyak banget mobil yang sudah diubah disini dari public figure tokoh-tokoh ternama bahkan banyak juga youtuber-youtuber yang bikin mobil khusus untuk podcast disini jadi bisa lihat portfolio-nya Baze di akun Youtube Baze ada disini Youtube Baze jadi bisa follow juga dan subscribe juga social media dari Baze nah untuk harganya akan kita ulas satu persatu dari chasis dulu dari karoseri dan juga yang pastinya dari internal Baze kira-kira berapa sih harganya akan kita estimasi jadi tonton video ini sampai habis oke teman-teman langsung dari harga pertama yakni harga chasis harga chasis yang kita lihat sama-sama ini merupakan Mercedes Benz tipe OF917 nah tipenya sendiri ini ada dua ya teman-teman ada yang 4250 manual transmission dan juga OF917 5300 nah untuk data teknisnya teman-teman OF917 ini adalah 9 beratnya dia 9 ton dan juga 17 itu ada artinya 117 horsepower untuk harganya ya langsung ya teman-teman ya dengan chasis panjang 8,6 meter yang bisa up to 10 meter ini dengan lebar 2,1 ini harganya yang saya dapatkan berdasarkan hasil googling saya dari website mobilcommercial.com didapatkan harga Mercedes Benz OF917 yang manual transmission 4250 dibanderol dengan harga 419 juta dan juga OF917 5300 dengan harga 441 juta kurang lebih kita anggaplah harga pertama chasis di angka 430 juta ya ini saya gak tau on the road of the road bulatkannya di 430 juta ya oke lanjut kita ke karoseri Adiputro nah teman-teman ini adalah tipe jet bus 3 plus dari karoseri Adiputro ini tipenya ada di website juga bisa teman-teman lihat ini tipe big bench nah dengan ubahan yang dibuat di Adiputro ini dia bus ini panjangnya menjadi 8,1 meter dengan lebar 2,3 meter dan tinggi 2,9 meter nah tipe bodinya adalah galvanized steel dan bisa teman-teman lihat semua ada entertainment system interior flooringnya dengan kapasitas 31 seat dengan ada video system up to 20 inch LED TV nah tapi ini semua adalah harga dengan seat ya teman-teman bisa teman-teman cek juga ini adalah gambar dari interior versi Adiputro nah teman-teman disini bisa dilihat ya ini adalah artikel dari tempo.co tanggalnya 23 Juli 2019 nah untuk karuseri asal Malang Adiputro ini membandrol harga big bench ini di angka kurang lebih dengan 31 seat itu ya dari mulai 360 juta sedangkan kalau yang full sekitar 800 jutaan nah ini yang menjadi perhatian bahwa ini merupakan full opsi semua ya teman-teman jadi teman-teman bisa kita gak tahu bus yang ada di base ini adalah opsi yang mana tapi kita anggaplah dia yang 29 seat dengan estimasi itu kita anggap saja karuserinya bisa mencapai 450 juta ya tapi ini masih estimasi jadi bisa salah dan bisa lebih murah atau lebih tinggi ini semua adalah estimasi versi BBoto jadi tadi kita udah sama-sama bulatkan di angka 430 juta untuk sasis dan juga 450 juta untuk karuseri jadi sudah angkanya 880 juta ya teman-teman jadi ini masih estimasi awal dari kita oke lanjut sekarang berapa harga estimasi ubahan interior dari versi base nah sebenarnya saya agak bingung berapa mengkira-kirakan karena saya juga sampai video ini tayang harga yang tertera belum secara resmi tidak disampaikan teman-teman bisa langsung aja hubungi base untuk detail harganya estimasi tapi yang mungkin bisa saya share adalah estimasi dari artikel grid auto berdasarkan artikel pada tanggal 1 Februari 2021 dengan detail ubahan full spec 10 kapasitas penumpang dengan lapisan atap lantai dan juga jog dan juga media information system yang ada disini dan speaker Bose semua dan awning domain teman-teman bisa lihat di belakang itu ada kulkas dan juga ada sink dan toilet dari Domtik ini semua adalah full spec dari Eropa yang merupakan memang pemain RV lebih dulu dan ini benar-benar semua dibikin motorized dari jendela penumpang dan supir sudah ada sistem motorized juga grid auto ini mengestimasikan itu modifikasi itu bisa setara harga sasis nah kurang lebih sama ya tadi harga sasis kita 430 juta dan estimasi dari grid auto di angka 423 juta tapi mungkin saya mengestimasikan ini harganya bisa lebih dari harga sasis atau harga karoseri anggaplah saya memberikan angka sama dengan harga karoseri di angka 450 juta bisa lebih tinggi atau bisa ya ini full spec ya teman-teman jadi bisa teman-teman bandingkan langsung dan juga bisa tanya-tanya langsung ke base daripada saya salah tapi kurang lebih saya estimasikan di angka 450 lebih tinggi dari harga grid auto versi grid auto nah jadi terbentuklah harga dari tiga komponen bus ini pembentuknya chasis karoseri dan juga modifikasi interior tadi 430 untuk harga chasis lalu harga karoseri 450 dan harga ubahan interior 450 jadi terbentuk harga 1,3 miliar dan ini harganya masih jauh lebih murah dibandingkan ini ada mobil ada saya dibandingkan dengan mobil V-class captain ship yang harganya bisa 1,8 M atau mungkin S-class atau E-class nah tapi ini beda ya teman-teman ya karena mobilnya yang satu mewah dari versi jalanan tapi yang yang mungkin bisa dibandingkan adalah Mercedes Benz V-class jadi teman-teman dengan kenyamanan chasis dari Mercedes teman-teman bisa mendapatkan bus motorhome ini dengan harga di angka range 1,3 M atau bisa sampai 1,5 M dan pastinya lebih murah dari mobil V-class tadi ya jadi demikian harga estimasi dari BB Auto ini versi BB Auto ya teman-teman ya oke demikian video part kedua dari ubahan medium bus big bench garapan base interiornya dan buat teman-teman yang belum nonton video part pertama silahkan tonton disini dan juga buat teman-teman yang mau ubahan base seperti apa kita ada playlistnya base disini bikin motorhome bisa disini bikin SUV VIP juga bisa disini dan semua yang teman-teman request bisa digarap disini jadi demikian video dari BB Auto jangan lupa like bila anda suka video ini dan subscribe dan aktifkan tombol lonceng untuk tidak ketinggalan video-video terbaru dari BB Auto terima kasih Bung Ba sign out oke demikian video kali ini teman-teman boleh klik like apabila suka dan share konten-teman yang lain dan juga komen mau di request mobil apa atau ada masukan apa silahkan tulis aja di kolom komentar jangan lupa juga nonton video-video sebelumnya yang mungkin kalian cari mobilnya ada disitu dan juga jangan lupa follow instagram dan facebook dan juga twitter BB Auto Bung Ba sign out jangan lupa subscribe sampai jumpa di video berikutnya selamat menikmati selamat menikmati